Intro Langkai seekor gajah jantan ditemukan kondisi tanpa kepala di kawasan perkebunan PT Bumi Flora di desa Jamboraut, Kecamatan Bandar Alam Aceh Timur. Informasi yang diperoleh gajah jantan mati tanpa kepala itu pertama kali dilihat oleh Ayong. Merupakan karyawan perusahaan PT Bumi Flora saat bekerja memenain sawit milik perusahaan tersebut. Pada Minggu 11 Juni 2021 pagi, Ayong mengaku terkejut setiba di lokasi melihat ada seekor gajah tanpa kepala yang diduga sudah dipotong di bagian lehernya oleh orang tidak dikenal. Melihat hal itu, ia pun melaporkan temuannya kepada babi sesetempat Koramil Bandar Alam. Kemudian tim gabungan terdiri dari PKSDA Aceh, Polres Aceh Timur, Koramil, melakukan olah TKP dengan mengambil simpel organ dalam bangkai gajah untuk mengetahui penyebab kematian tersebut. Sementara itu, di tempat terpisah, satu ekor gajah Sumatera betina ditemukan dalam kondisi mati di Dosun Timangrasa, Kampung Belangrakal, Kecamatan Pinturi, Bagayu, Kabupaten Benar Meriah selasa 12 Januari 2021 lalu, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan gajah mati berawal ketika tim 8 bersama masyarakat melakukan penyisiran di Dosun Timangrasa untuk melakukan pengiringan kawasan gajah. Diduga gajah di Benar Meriah mati karena keracunan pupuk. Sementara itu, Balai Konservasi Sumerdayaan Alam BKST Aceh bersama penggabungan melakukan pemindahan satu ekor gajah liar siantan di Kampung Negeri Antara, Kecamatan Pinturi, Bagayu, Kabupaten Benar Meriah Sabtu 20 Maret 2021 lalu. Gajah liar yang diperkirakan berat 4,5 ton itu terlebih dahulu ditembak obat bius agar bisa dipindahkan ke hutan. Hai!